Intro Rema hari ini, Masmur 20 ayat 3 Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Intro Anda pasti tidak asing dengan kisah hidup Daud. Bagaimana ia dilupakan dan dibedakan di masa kecilnya. Dipilih menjadi raja tetapi harus melalui banyak tantangan. Berhadapan dengan Goliat dan menang. Namun Saul iri padanya, dan Daud pun dikejar-kejar serta bersembunyi di Gua Adulam. Berkali-kali, Saul hendak menangkapnya. Dan ia hampir celaka di tangan musuh. Tetapi herannya, entah bagaimana, Daud selalu bisa lolos. Bahkan bisa selalu menang atas musuh-musuhnya. Bahkan Alkitab mencatat, tidak pernah sekalipun Daud maju berperang tanpa kemenangan. Anda lihat kehidupan Daud. Di satu sisi, begitu banyak kemalangan yang dihadapi olehnya. Namun di sisi lain, Tuhan selalu meluputkannya. Seolah-olah ada tangan tak tampak yang mengizinkan semua kesesakan itu terjadi. Tetapi kemudian mengubah semua itu menjadi kemenangan bagi Daud. Itulah wujud nyata backup dan dukungan Tuhan atas hidupnya. Ketika ia ditolak dan dilupakan, Tuhan ada di dekatnya. Sehingga ia bisa berkata, Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Ketika Goliat datang dengan segala kemuliaan manusiawinya, Daud tidak takut dan tetap percaya diri karena ia tahu kekuatan seperti apa yang menyertainya. Saat ia di Gua Adolam, ia bahkan tetap bisa berbuah. Ia menjadi pemimpin bagi banyak jiwa yang butuh dipulihkan. Karena ada kekuatan Tuhan yang memback up dan memampukannya. Jika itu terjadi dalam hidup Daud, maka hal yang sama pun pasti bisa terjadi dalam hidup Anda. Memang, hidup dalam Tuhan tidak berarti Anda akan lepas dari tantangan. Justru, melalui tantangan itulah, dukungan ilahi Tuhan akan selalu ada untuk meluputkan. Bahkan Anda akan bisa membalikkan keadaan menjadi sebuah kemenangan. Karena itu, bersemangatlah, jangan takut. Anduklah Tuhan yang melimpah menyertai Anda. Dan siapakah yang akan menjadi lawan Anda jika Tuhan yang bersama dengan Anda tidak ada? Dalam kondisi apakah Anda masih belum menyadari bahwa dukungan Tuhan selalu ada bagi Anda? Apa yang Anda lakukan supaya Anda tetap mempercayai bahwa dia selalu ada bagi Anda? Temukanlah saat-saat dalam hidup Anda, di mana dukungan nyata bagi Anda dan membawa Anda pada kemenangan. Saksikan kepada minimal dua orang terdekat Anda. Bapak terima kasih karena Engkau selalu ada bersama dengan kami dalam setiap peperangan yang harus kami hadapi. Kami percaya kami tidak sendiri. Dukunganmu selalu nyata dan kemenangan pasti akan menjadi milik kami. Karena jika Engkau yang ada di pihak kami, tidak akan ada yang mampu menjadi lawan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Salah satu wujud anugerah dan kasih karunia Tuhan adalah dukungan ilahi darinya.